Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus. Teman baca Alkitab setiap hari, bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. 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 digoyang-goyangkan maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belangap penjunan dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada mu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan menyanyikan masmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiamu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada mu ya Tuhan. Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon naras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan. Akan bertunas di pelataran dan menyanyikan syukur kepada mu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan dan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada mu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada mu ya Tuhan. Ia telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara. Sesudah hal-hal yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan kenaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara ku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, seri payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih telah menonton! Kamu percaya seperti bintang-bintang, bila berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah Injil suci menonton! Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Terujilah Kristus! Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menonton orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamak pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bukankah mungkin engkau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sedak sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri, orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik, dari perbendaraan hati yang baik. Tetapi orang jahat, mengeluarkan barang yang jahat, dari perbendaraan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Franciscus. Kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan. Kami menghadapmu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naumah. Oh perawan Maria, di tengah pandemi ini, arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami. Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputus asaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran seluruh dunia. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kecemasan pada masa depan, dan dapatnya bagi perekonomian serta kepercayaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih, agar masa seluruh dunia rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusun. Ya Bunda, seperti yang telah engkau lakukan di kanak, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit, dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang seguh akan karya penyelamatan. Pindunilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di kering depan situasi genting ini, dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka, dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesihatan seharusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit. Dan para imam serta pelayan sabda menganggung dengan kepedalian sosial dan pelayanan menjil, berusaha membantu dan hibur semua orang. Semua perawan yang terberkati, serangilah kisiran perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam pendidikan ilmu, agar mereka dapat menemukan solusi efektif untuk mengatasi virusnya. Selamat inilah para pemimpin bangsa, agar mereka dapat menjalankan tugas dan kami jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berketurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menupuk senjata, dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayananmu, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa seluruh ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa untuk mengembaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan imat, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami. Sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, akuilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Terima kasih. Kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan, dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenangan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wiri Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu, Senantiasa dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak, Putera, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!